Oke, sekarang Iqbal. Sekarang kita akan menggunakan prasidangnya Iqbal. Iqbal akan sidang tugas akhirnya pada hari Senin tanggal 16. Tapi waktunya belum mendapat kabar ya Iqbal? Jamnya berapa ya? Jam 9. Jam 9 ya? Oke. Oke, baik. Iqbal. Oke, silakan Pak. 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Azul dan teman-teman. Selanjutnya. Di sini saya mau mencoba untuk memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berikut adalah analisis perubahan kata-kata terakhir berdasarkan ambilasi teknologi di Gunung Agung Bali, Indonesia. Berikut adalah luar yang aku sampaikan pada presentasi ini. Ada pendahuluan, tindakan kustaka, data dan pengolahan, hasil dan bahasan, tata kesimpulan dan saran. Seperti yang telah kita tahu, Indonesia memiliki tata teknologi yang kompleks yang membentuk jajaran gunung api aktif, sehingga penting bagi kita untuk memantau aktivitas dari gunung-gunung api tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan gelombang seismik yang bersifat sensitif terhadap perubahan medium pada gedalaman. Dengan menggunakan gelombang seismik ini, maka kita akan dapat memperoleh perubahan medium akibat aktivitas yang berkaitan dengan erotik memapi. Selanjutnya, getaran yang kontinu dari sini yang telah ditetapkan oleh gempa atau sumber tertentu dapat bergabung sebagai seismik noise. Dimana keterlepasan antara kemungkinan noise dengan sumber tertentu seperti gempa, misalnya memberikan kemungkinan bersegiri dalam aktivitas gempa api, dan kita memperoleh informasi yang kontinu dari waktu. Pada tugas akhir ini, perubahan kecepatan seismik akan dihitung berdasarkan rekaman ambionelis di Gunung Agung pada tahun 2017, dimana erupsi yang terjadi pada tahun ini menyebabkan terjadi krisis sehingga perlu bagi kita untuk meninjauh lebih lanjut bagaimana proses yang berkaitan dengan erusi tersebut. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini, yang pertama adalah menghitung perubahan kecepatan temporal di ambionelis di Gunung Agung. Dia melakukan interpretasi tentang atmosfidium berdasarkan perubahan kecepatan yang telah diperoleh. Terus masalah pada penyiat ini, yang pertama data yang digunakan berupa rekaman dari kelas panasasiun dan diudahkan kemudian 10 Oktober hingga 20 Desember 2017, kemudian pengolahan data dilakukan menggunakan menurut MSOI dan pemukulakan. Ini akan dibahas berbagai daerah pengikiran. Gunung Agung terletak di Ketamata Rendang, Kabupaten Karangasem, berkulung ini bertipe sekopokenu dengan ketinggian 3.142 meter dari timuran laut, dan menurut IPNBG, Gunung Agung terakhir tatat mengalami erupsi sejak tahun 1600 hingga akhirnya aktif kembali pada tahun erupsi pada tahun 2017 setelah erupsi terakhir tahun 1963. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk memahami bagaimana model konsekuan sistem pemakaman dari Gunung Agung berikut adalah contoh yang dilakukan oleh siabana dan kawan-kawan tahun 2019 yang didasarkan pada multi-tipin ilmu seperti teknologi, termobarometri, geokimia, informasi, dan juga seksitas yang juga didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang mana didapati adanya dapur magma dangkal pada kedalaman 5 km dan sumber magma pada 20 km. Dan terdapat juga adanya influsi magma yang berkaitan dengan erupsi tahun 2017 pada kedalaman sekitar 10 km dan dapur magma dangkal sedapur magma menengah sekitar 12-15 km. Yang berikut terkait erupsi Gunung Agung tahun 2017 di mana pada gambar bagian kanan ini menunjukkan jumlah gempa yang terekam untuk setiap harinya yang berkaitan dengan erupsi Gunung Agung tahun 2017. Salah satu hal yang unik dari erupsi Gunung Agung tahun 2017 ini adalah adanya peningkatan kesehatan yang setifikan pada September hingga Oktober 2017 atau yang disebut sebagai seismik krisis yang mana selama seismik krisis ini berlangsung Gunung Agung tidak pun jauh mengalami erupsi namun yang terjadi adalah penurunan aktivitas selama beberapa minggu hingga akhirnya mengalami erupsi pertama keato matematik pada 24 November dan erupsi pertama matematik pada 25 November. Artinya ada delay antara peningkatan seksisitas dan juga erupsi yang terjadi. Dan gambar bagian kiri ini menunjukkan jumlah gempa yang terekam pada grid tertentu dan jika kita melihat pada peta terdapat warna coklat yang menunjukkan banyaknya jumlah gempa dan hal ini dapat terlihat bahwasannya gempa yang terekam selama erupsi Gunung Agung tahun 2017 ini terkonsentrasi di daerah antara Gunung Agung tahun 2017. Sebenarnya gambar berikut akan menjelaskan bagaimana rangkaian proses yang berkaitan dengan erupsi Gunung Agung tahun 2017 di mana pada gambar di bagian kiri ini secara gambelan kita dapat melihat bahwasannya sebarang tipi yang terekam terkonsentrasi di daerah Gunung Agung di daerah Gunung Agung tahun 2017 yang menunjukkan pada slide sebelumnya namun disini seharga dan kawan-kawan mencoba untuk memplotnya menjadi dua periode saat seismik krisis yang ditunjukkan dengan lingkaran berwarna ungu dan juga saat seismik krisis yang ditunjukkan dengan lingkaran berwarna biru di mana saat kita melakukan flash vertikal menunjukkan pada gambar bagian kanan kita akan dapat melihat bahwasannya warna ungu ini atau gempa selama seismik krisis ini terhalang pada sedang-sebut sedangkan warna biru ini menunjukkan mulai terekam hingga ke Gunung Agung sebaran titis selama seismik krisis ini diduga karena magma yang bergerak naik ke permukaan terhalang oleh lapisan terentu pada kedalaman yang menyebabkan magma mulai bergerak dan bergerak bergerak mengintrusi ke daerah antara Gunung Agung dan Tastut dan menyebabkan banyaknya teknis yang terekam pada zona tersebut kemudian pada waktu tertentu lapisan penghalang pelabrasi bergerak oleh magma sehingga disini mulai terekam AVP mulai bergerak ke Gunung Agung hingga akhirnya erupsi terjadi selanjutnya berikut adalah metode yang digunakan untuk mengolah ambil noise dan ambil noise yang tersebut seperti yang dilaksikan sebelumnya noise merupakan signal yang tidak bergantung pada kehadiran sumber tertentu seperti dintam misalnya sehingga kita akan kita akan expect ambil noise akan terukam pada bagian dari seks program kita kemudian dengan melakukan koreasila maka kita akan dapat insulasi getaran insulasi getaran yang terkam oleh kedua stasiun yang tersebut oleh koreasila nah kita dapat memperoleh CCF dari ambil noise untuk koreasi maka kita akan akan dibahas bagaimana pemantauan konsep pemantauan perubahan medium dengan menggunakan misalnya misalnya pada gambar bagian atas pada pengguna kita melakukan koreasila antara stasiun A dan B maka kita akan mendapatkan sinyal CCF seperti yang diunakan pada gambar di sampingnya dan sinyal ini kita sebut sebagai kondisi referensi atau sinyal CCF referensi yang ini akan kita gunakan untuk mendapat kebetulan perubahan misalnya pada gambar bagian bawah disini digambarkan dengan perkembangan rekahan saat kita melakukan koreasila antara stasiun A dan B maka kita akan mendapatkan sinyal yang berluna merah seperti pada gambar di sampingnya dan saat ini kita akan sebut sebagai kondisi baru atau karung atau sinyal CF karung yang mana karena kita tidak dapat melihat bagaimana perubahan medium yang terjadi pada kedalaman sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan identifikasi bagaimana perubahan dari kedua sinyal ini baik saat CCF referensi atau CCF karung setelah kita menungkuk keduanya pada time yang sama maka kita akan mendapatkan adanya dua delay yang tentunya memberikan informasi bahwa telah terjadi perubahan medium yang terjadi pada kedalaman namun delay time yang ditulkan dari kedua CCF tidak merepresentasikan bagaimana secara fisis perubahan medium yang terjadi di sini kita akan mencoba untuk menghitung perubahan kecepatan untuk dapat melihat bagaimana keadaan stress di kedalaman yang tentunya akan dapat mempunyai kendala penting pada perubahan medium yang terjadi di sini Schneider dan kawan-kawan mencoba dalam simulasinya mendapatkan perubahan kecepatan diperoleh dari nilai delay time dari kedua sinyal dengan keduanya berikut adalah metode yang digunakan untuk mengekstrak nilai delay time dari kedua sinyal kebaikan CCF current dan juga referensi dimana kita merumpuk keduanya pada keduanya sama dan kita membagi menjadi beberapa window seperti yang dijuakan pada kotak berwarna hitam ini dimana di setiap window tersebut kita akan lakukan transformasi untuk menghitung nilai koherensi dan juga fase dimana nilai fase ini kita akan kontrol ke repensi sehingga kita akan mendapatkan sebuah krein yang didefinitikan sebagai suatu nilai time dari window tersebut dan kita akan melakukan hal yang sama untuk setiap window yang telah kita definisikan sebelumnya sehingga kita akan mendapatkan titik-titik nilai time yang didefinitikan dan kemudian dapat dihitung dengan perubahan kecepatannya ada pun data yang digunakan pada tuitan ini adalah data dari 8 stasiun perrekaman dengan sebarang yang dihitungkan pada gambar di input dengan periode perrekaman 18 toko berhitung 20 Desember 2017 namun dalam pengolahan yang dilakukan terdapat dalam komputasi sehingga perlu untuk mengurangi jumlah data yang digunakan yang digunakan bagi input karena terdapat stasiun yang hanya memiliki komponen vertikal saja sehingga pada pengolahan yang dilakukan hanya akan dilakukan untuk perrekaman vertikal di input adalah gambar yang menunjukkan ketersediaan data untuk setiap stasiun dimana warna merah ini menunjukkan adanya data untuk setiap stasiun bisa dilihat pada gambar barusnya stasiun dupu dan juga datu terdapat baru terdapat data sejak 12 neger tahun 2017 sedangkan untuk sisa-sisa yang lain memiliki data yang lengkap selama periode perekaman yang berikut adalah pengolahan diagram alir yang menunjukkan pengolahan yang saya lakukan dimana secara umum terbagi menjadi dua tahap yaitu persiapan data dan juga tahap pengolahan menggunakan MS Noise dimana pada persiapan data secara umum dilakukan untuk mengedit file agar dapat kompatibel dengan format yang terbaca oleh MS Noise dimana disini kita akan melakukan set informasi untuk benar-benar lokeasi ID dimana kita melakukan renaissance dan informasi bagian berikut dimana kita akan memilah dan juga merenim file terdapat untuk rekaman vertikal saja yang gunanya untuk rekaman vertikal terdapat kita pindah dan kita kita pindah pada file data folder yang baru dengan data capture IDBS kemudian masuk kita pengolahan menggunakan MS Noise pada tata pengolahan kita perlu untuk mengalakan instalasi database kemudian kita perlu kemudian selanjutnya kita melakukan populating fashion table untuk meng-input informasi session kepada database dan kita melakukan scanning archive untuk meng-edit data api identity dengan file yang kita miliki selanjutnya kita akan meng-update lokasi data channel untuk setiap data yang kita gunakan selanjutnya kita akan meng-inputkan komen MS Noise untuk memberikan data yang akan dilakukan oleh MS Noise masuk ke tahap utama pengolahan pertama kita perlu untuk melakukan update konsekuensi untuk meng-edit dan meng-inputkan parameter yang kita gunakan pada tahap pengolahan berikutnya pada webcom preprocessing disini kita akan melakukan disini digunakan untuk menonjolkan sinyal AMB kita selanjutnya kita akan melakukan korelasi lang untuk pasangan antar pasangan stasiun sehingga kita akan mendapatkan 28 CCF untuk setiap harinya selanjutnya kita memilih rentang referensi untuk dapat memilih dari CCF dari CCF harian selanjutnya kita akan melakukan stacking untuk setiap referensi dan juga CCF dari CCF harian untuk dapat menghitung nilai-nilai yang menggunakan dan kemudian kita hitung perubahan kecepatannya berikut adalah contoh berikut adalah salah satu contoh hasil dari pengolahan yang dilakukan ini plot cross-closion function atau CCF dimana seperti yang telah dilakukan sebelumnya CCF ini merupakan getaran yang terekam oleh kedua stasiun dimana pada timeline positif merupakan getaran yang terekam oleh stasiun PSD ke YKR dan pada timeline positif perubahan getaran yang terekam oleh stasiun YKR ke PSD yang berikut adalah contoh plot lain yaitu plot tadi latem dari stasiun pada habit tertentu yang mana disini kita mengkot hasil MBCS dari CTF current dan juga CF referensi dimana satu titik ini merepresentikan satu nilai diletang yang dihasilkan dari satu window dimana warna pada titik ini menunjukkan nilai yang digunakan untuk perhitungan reagresi linear untuk dapat mengerolai nilai perubahan kecepatan berikut adalah hasil utama dari pengelolaan yang dilakukan yakni plot perubahan kecepatan terhadap waktu dimana disini juga di plot erupsi 11 November yang terjadi 21 November dan rp5 pada 25 November dimana selanjutnya kita akan melihat bagaimana evolusi medion yang terjadi dengan mengidentifikasi bagaimana perubahan kecepatan pada 3 rintang waktu berikut dimana sebelum terjadinya erupsi kita akan melihat pada 23-30 ketuh dan 10-18 November Kemudian setelah kejadiannya erup, kita akan melihat pada periode 7-3 Desember. Dan setelah kita berikutlah contoh identifikasi kode perubahan kecepatan dari pasangan stasiun untuk ketiga rentang waktu tersebut. Dimana pada gambar bagian atas menunjukkan krem penurunan kecepatan. Kemudian pada bagian tengah menunjukkan krem peningkatan kecepatan. Dan kemudian bagian bawah menunjukkan tidak adanya krem peningkatan perubahan kecepatan. Kemudian dapat disebabkan karena adanya perubahan yang signifikan dari krem penurunan kecepatan. Seperti yang diunjukkan pada gambar bagian kiri dan juga kanan. Atau karena disebabkan tidak adanya perubahan krem yang signifikan. Seperti yang diunjukkan pada gambar bagian tengah. Dan setelah kita berhasil mengidentifikasi semua krem pasangan perubahan kecepatan untuk ketiga rentang waktu tersebut. Dan kita mencoba untuk akut variasi perubahan kecepatan agar dapat melihat bagaimana krem-kremnya secara spasial. Di sini akan bertunjukkan dari perwarna merah atas menunjukkan yang mana merepresentasikan penurunan perubahan kecepatan. Dan warna biru merepresentasikan peningkatan perubahan kecepatan. Dan warna abu-abu menunjukkan tidak adanya krem. Berikut adalah variasi perubahan kecepatan pada akhir November. Yang mana pada tidak adanya data pada batu dan juga dupu pada periode ini dilambangkan dengan bereskutus. Pada periode ini teridentifikasi krem penurunan juga peningkatan kecepatan perakam signifikan dibanding ke detadanya krem. Kemudian memasuki tengah November, di sini teridentifikasi krem penurunan semakin banyak terekam. Yang digandai dengan perubahan krem pada saat ini jadi. Kemudian krem peningkatan perubahan kecepatan terjadi di area sekitar Rp. Selanjutnya, pada setelah terjadinya erupsi di tengah Desember 2017, di sini diidentifikasi penurunan dan juga tidak adanya krem terakam signifikan dibandingkan peningkatan perubahan kecepatan yang terjadi. Selanjutnya akan dibahas bagaimana perubahan kecepatan kaitannya dengan erupsi volum api. Yang pertama, perubahan kecepatan secara umum dikaitkan dengan perubahan kekalanan yang terjadi. Dimana ditibuli stres pasial yang heterogen dapat menyebabkan respon kecepatan teknik yang mungkin berlawanan untuk aktivitas vulkanik yang sama. Dimana pergerakan magma yang menekan medium dapat mengakibatkan peningkatan kecepatan maupun menyebabkan terbentuknya rekahan yang mengakibatkan perubahan kecepatan. Sebenarnya kita akan kembali menjelaskan bagaimana erupsi, bagaimana rakaian prosesnya yang terjadi pada erupsi di tengah Desember 2017. Dimana magma dari sumber magma naik ke permukaan, kemudian terhalang oleh lapisan kaku pada kecepatan maupun terbentuk. Yang hal ini menyebabkan akubah magma yang menyebabkan magma mulai mengiklusi daerah antara gunung-artu, media gunung-artu, dan mereaktifasi zona rekahan yang ada di zona tersebut. Pada waktu antara gunung-artu, lapisan pengalaman telah berhasil berobos oleh magma, sehingga magma mulai bergerak menuju ke datum magma dangkal hingga akhirnya erupsi terjadi. Sebagai tambahan, setelah erupsi pertama terjadi, eposilapa terus mengalir dengan cuman eksplosif kecil yang berlangsung selama bergerakan ini. Baik, sekarang kita akan kembali ke gambar yang menunjukkan perubahan kecepatan pada akhir Oktober 2017, di mana pada periode tersebut teridentifikasi adanya perubahan dan juga peningkatan kecepatan pada zona sekitar gengah pun yang bergerakan turun. Di mana zona ini juga teridentifikasi sebagai zona kecepatan rendah dengan rekahan yang kemudian tereaktifasi akibat tersebut tersebut matma, di mana diduga itu simakma ini menyebabkan perkembangan rekahan yang mengakibatkan penurunan perubahan kecepatan terjadi pada periode ini. Hal ini juga dibuktikan dengan perekamnya infasi medium, baik pada inter maupun geng. Kemudian peningkatan perubahan kecepatan terjadi terkait asli jadi juga akibat medium yang dikait asli jadi alih-alih mengalami perkembangan rekahan, namun akibat kekanaan yang terjadi mengalami penutupan rekahan sehingga menyebabkan peningkatan kecepatan terjadi pada periode ini. Kemudian memasuki tengah November, disini terekam banyaknya penurunan kecepatan terjadi, disini ditunjukkan dengan perubahan tren kecepatan oleh stasiun TG yang sebelumnya hanya merekam penurunan kecepatan saja, disini juga merekam peningkatan kecepatan. Artinya terdapat perubahan spes yang sedikit pada periode ini, di mana adianto dan kawan-kawan menginterkastikan dosennya pada periode ini terjadi penurunan volume infotect akibat menarikan magma ke dapur magma dangkal. Untuk hal ini dapat menjelaskan bagaimana perubahan spes signifikan yang terjadi pada daerah antara gunung agung dan gunung baktur akibat infosi magma yang mulai bergerak menuju ke dapur magma dangkal. Kemudian peningkatan yang terjadi di sekitar daerah gunung agung dapat diduga akibat tekanan oleh magma yang masuk ke dapur magma dangkal dari gunung agung. Sudah memasuki setelah jenis erupsi pada tangan desini 2017, disini terekam banyaknya penurunan yang juga tidak terjadi tren, sehingga penurunan perubahan kesempatan dapat diakibatkan karena pertambangan rekam akibat aktifitas erupsi yang berlangsung dan juga aktifitas erupsi yang berlangsung tersebut menyebabkan gangguan pada keragaman publik sehingga banyaknya terekam perubahan drastis pada perubahan kesempatan. Baik, selanjutnya berikut adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari penantian saya, yakni perubahan kesempatan temporal telah didapatkan untuk 28 pasangan stasiun dan juga telah dilakukan identifikasi bagaimanakah perubahan kesempatan dengan netizen sebagai berikut. Pada akhir Oktober 2017, infosi magma di antara gunung aku dan baktur menyebabkan penurunan dan peningkatan. Pada perubahan kesempatan, pada tengah November 2017, migrasi magma melalui dapur magma dan perubahan agung menyebabkan peningkatan perubahan kesempatan pada daerah sekitar gunung agung dan penurunan perubahan kesempatan di daerah antara gunung agung dan juga gunung baktur. Kemudian memasuki setelah kejadian erupsi pada Desember 2017, mekanisme yang sama karena migrasi magma menyebabkan penurunan kesempatan serta gangguan dan kerenersabilan akibatnya erupsi menyebabkan banyaknya tren yang tidak dapat teridentifikasi pada kejadian. Berikut adalah sesuatu yang yang saya sampaikan pada peningkatan ini. Yang pertama adalah menggunakan rekaman yang lebih panjang untuk dapat mengidentifikasi perubahan kesempatan dan juga perubahan evolusi yang lebih panjang dan lebih baik. Kemudian menggunakan rentang kerekaan yang berarti dari filter sehingga untuk dapat mengidentifikasi perubahan kesempatan yang terjadi pada peningkatan. Nah mungkin itu tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Menarik ini. Waktunya juga pas ya. Lebih kurang antara 20 sampai 25 menit. Oke Iqbal. Semoga lancar untuk hari Senin nantinya. Tidak perlu panik. Santai aja. Relax ya. Kemudian satu lagi. Tadi saran saya ya. Serta omong presentasinya sudah bagus. Tapi kalau bisa kecepatan bicaranya sedikit dikendalikan ya. Jangan terlalu cepat ya. Sehingga santai aja. Santai aja gitu ya. Kemudian boleh masuk ke yang hasil perubahan kesempatan ya. Yang ada grafiknya yang 25. Slide 25. Oke ini 25 juga boleh. Nah ini kan ada rentang sandaliviasi ya. Di sini ya. Oh iya Pak. Sandaliviasi ya. Dan ini kan yang fitnya yang ini ya. Yang tegas ini kan yang fitnya ya. Ini perlu celek nih. Mungkin nanti perlu diceritakan Iqbal. Ini kan apa namanya. Rantang sandaliviasinya. Ya ini juga seperti itu ya. Ya begitu. Perlu disampaikan nanti Iqbal. Dan ini juga nanti kalau sana ada yang ingin tahu tentang keansertenti. Mungkin di sini bisa di. Cluenya di sini. Clue untuk memberikan nilai asertenti. Dan secara umum kan asertentenya kan bagus ya. Secara umum ya. Dari simpangan bakunya yang relatif kecil. Nah ini sebenarnya seperti yang tadi kita ceritakan Vigo. Kalau tadi untuk tomografi, kalau ini INT untuk melihat perubahan variasi kecepatan di Gunung Agung. Nah, dari variasi kecepatan ini kita bisa melihat atau kita bisa memonitor pada saat kondisi sebelum erupsi, saat erupsi dan setelah erupsi, berdasarkan profil dari pola perubahan kecepatan ini. Jadi, di sini juga kita bisa tahu bahwa metode geofisika itu sangat, kalau saya melihat sangat powerful ya, kita untuk melihat pola dinamika yang terlihat dipaformkan. Dan juga metode geofisika ini, apapun ya, apakah geolistik, tomografi seperti ini, dan beberapa yang lain, itu perkembangannya cepat sekali ya, sangat cepat sekali perkembangannya. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti, mengikuti, kita akan ketinggalan jaman ya. Seperti saat ini, kondisi yang dilakukan oleh Iqbal ini, ini sudah dijadikan sebagai automatic monitoring, Iqbal, dengan menggunakan prinsip machine learning. Jadi, dia sudah bisa mengidentifikasi pola-pola yang ini, Iqbal. Dan dia di-adjust secara komputasi, dan nanti dia akan langsung, kalau sana dia jadi pola naik seperti ini, dia akan muncul pop-up apa yang akan terjadi di situ, di suatu gunung api. Dan ini sudah dikembangkan ke sana, jadi sudah ke machine learning. Dan untuk tomografi sendiri, itu juga sudah muncul ke sana. Jadi, kalau seandainya tadi yang diceritakan oleh Vigo, misalkan di suatu daerah, di daerah yang ada sesarnya, di situ ada beberapa station continue, yang terlalu merekam, kemudian terjadi perubahan kecepatannya, nah itu akan diindikasi ada sesuatu, pola kinematik dari suktur di sana. Apakah ini akan meliasi gempa, kalau disitu banyak sekali gempa-gempa kecil, gempa-gempa yang kita kenal dengan gempa-gempa tremor, atau gempa suam, mungkin itu akan rilis dalam bentuk gempa besar. Jadi seperti 4Shop dan MindShop. Nah, ini berkembang sudah ke sana sekarang, jadi sangat cepat perkembangannya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga lancar untuk proses tugas akhirnya. dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Terima kasih telah menonton!